Ya termasuk saya, saya juga menikah di Kawai Yang hadir cuma 15 orang Jadi mau nikah corona atau gak corona Yang paling penting itu adalah menyiapkan budget Apa namanya, biar semua seneng Dari pertama adalah keluarganya Dan kedua adalah yang datengnya Halo bro friends, kembali lagi bersama saya di Halo Pria Channel Kali ini kita akan kedatangan tamu satu pasangan Kenalin diri siapa aja ini? Di sebelah kiri siapa? Oke, nama saya Indra Oke, Indra Nama saya Elok Oke, Elok Ini adalah pasangan muda yang menikah pada saat corona Pada tahun berapa? 16 Agustus 16 Agustus 2020 Berarti masih 2 bulan ya? Ya, jangan kemudian Nah, kalian tuh bulan Agustus itu pilihan kalian kah? Atau kalian tuh tadinya bulan Juni Terus jadinya Agustus? Enggak sih, emang dari awal Itu udah mulai ya Begitnya tanggal 16 Agustus 16 Agustus Karena supaya lebih ingat ya Oke, kalau kalian ngikut ini ya Maksudnya kayak orang tua punya tanggal yang bagus Atau kalian emang Oh enggak Itu punya rencana ya Sebenarnya rencana kan setelah Kelebaran haji Kelebaran haji dulu Terus udah temu tempat gitu Vendor tempat gitu Adanya tanggal 16 Agustus Tanggal 9 Agustus penuh Tempatnya itu kita suka Dan harganya juga worth it Akhirnya yaudah Kita ikutin Tanggal tersebut Tanggal tersebut Tanggal tempat Oh, jadi Oh, jadi kalian ini menikah Sebenarnya Mengikuti Ketersediaan gedung Pada saat Tapi pada saat itu Belum ada Corona dong Belum ada Terus bagaimana Kecewa dong? Kalau dibilang kecewa Gimana ya? Karena pandemi ini kan Kita enggak diang tahu Awalnya Kita udah merancang ini semua Dari bulan November Dari bulan November 2019 Itu kita udah bayar ya? Udah bayar berapa persen? Cuma baru debit Oh, iya Bukan juga lumayan Jadi, kalian ini bulan November Nyari tanggal Nyari gedung Jadi, pas kita lamaran itu Udah ada Udah ada Lamaran bulan? Oktober Oktober 2019 Wow Jauh banget Dari Oktober 2019 Ke Agus 22 Mantap Terus, apa namanya Kalian Tahu nih Ada pandemi Gedung itu gimana? Kalian pakai gedung ini Atau kalian berubah Gedungnya? Kalau gedung Karena gedung itu kan Tidak Tidak bersedia Untuk Mengadakan acara tersebut Juga Keluarga besar kita ya Keluarga besar Mempentingan kesehatan gitu Mempentingan kesehatan Jadinya kita mengambil keputusan Akhirnya Tempatnya diganti Di masjid Untuk Akan nikah Ok Jadi Kalian ini Tadinya Di gedung tersebut Di Apa Kalau ya di gedung tersebut Akhirnya berubah menjadi Di masjid Ok Itu Uang yang Udah masuk ke gedung itu gimana? Apakah angus Atau bisa dibalikin? Atau gimana? Ya karena DP ya Karena DP ya Angus 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 Apa aja tuh yang angus tuh? Uang gedung Terus Ada kan kalau uang gedung itu Biasanya dia perintilan-perintilan Ada vendornya Ada apa kayak W-O-W-O-nya Bajunya Dan lain sebagainya Itu gimana kalian? Kalau vendor-vendor yang lain Kita alihkan ya Kita alihkan Untuk akad nikah Akad nikah di masjid Kenapa? Ya karena Sayang Karena uangnya Sudah masuk Kalau tahu Kalau tahu Corona ya Kita mendingan paket Corona ya Karena paket Corona lebih murah Ada yang ngasih harga 10 juta Udah semuanya Udah makan Udah make up Udah decor Makan malu Oh jadi sebelum ada pandemi ini Itu harga normal Itu untuk vendor tersebut Terus tapi setelah ada Corona Vendor tersebut membuka Harga paket-paketan khusus Corona ini Oke oke Tapi kita Tidak memakai paket Corona Karena uang kan udah masuk Udah masuk Jadi keputusannya Akhirnya kalian Mengadakan Tidak resepsi di gedung tersebut Terus kalian di masjid Iya Kita alihkan ke masjid Ke masjid tersebut Kita akad nikah Karena kan Keluarga kita ya Keluarga besar kita 12 pihak Ambil keputusan Bahwa Akad nikah Akad nikah aja Oke Kemarin terus kalian Agak terganggu enggak Karena Menikah di kala COVID ini Kayak misalnya Pemberkasan-pemberkasan Perintilan-perintilan itu ada Kayak Ceritanya enggak Misalnya Kan kalau Denger-denger teman-teman yang lain Sampai jam 5 pagi Harus stand by di puskesmas Eh kalian Oh ini Tangerang atau Jakarta kalian Kebetulan kita Di Tangerang Oh di Tangerang Alhamdulillah Kalau di Jakarta kan ada Kartu pink yang layak nikah Kalau di kamar enggak ada Enggak ada Enggak ada Alhamdulillah Berarti kalian enggak ikut Ada drama-drama Nunggu di puskesmas Sampai Dari subuh ke sole Temen gue itu Apa namanya Harus sakit nyinep gitu Di puskesmas Untuk ngambil si Kartu layak kawin itu Berarti Terus gimana Respon keluarga Berarti kalian Resmi enggak Enggak adain Resepsi Hanya angkat aja Terus juga Untuk pendaftaran di KUA Juga enggak terlalu Masih sama Terus mungkin kalau misalnya Setiap wilayah beda-beda kan ya Kalau wilayah Tangerang Memang Tidak ada Peraturan-peraturan Untuk tes kesehatan Atau lainnya Memang diharuskannya kan Itu maksimal 30 orang Dari yang hadiah Terus juga Ada contoh Kita dapat kartu ya Kartu apa tuh Kartu Kartu nikah Oh kartu nikah Oh jadi Kalian tuh nikahnya bukan pakai buku Ada Dapat dua-duanya Oh keren Dapat kartu nikah juga Dapat kartu nikah Yang untuk tahun ini kali ya Eh? Bapak enggak dapat Jadi saya nikah di tahun ini juga Tapi saya enggak ada dapat Itu kartu itu Kita sama Soalnya nikahnya di saat pandemi Pandemi Iya saya nikah di pandemi Kalau saya pribadi Resetinya diundur Oh diundur Jadi Jadinya Insya Allah sih tahun depan 2021 Kalau kita enggak mau diundur Karena Kita enggak tahu ya Pandemi ini selesai dengan kapan Dan enggak mau ribet juga ya Terus juga enggak mau ribet ke sekian tahunnya Oke oke Gitu sih Jadi yang menyangkat ya Tapi ini semua pilihan ke Keluarga masing-masing ya Kita enggak bisa Lebih baik Iya itu pilihan semuanya pilihan Yang penting ada komunikasi antara dua pihak Keluarga besar kaya Keluarga besar Yang mempelai wanita sama laki-laki ya Tapi kan biasanya Maaf nih Cewek kan biasanya yang lebih ribet kan Karena emang acaranya acara cewek gitu Kecuali kalau emang Kalau di itu ada mundur Itu laki-laki Biasanya kan jarang banget Yang laki-laki enggak ada Kalau cewek Keluarga cewek enggak masalah Kalau saya sih Enggak masalah sih Tapi Kalau misalnya dari keadaan seperti ini Keadaan lagi Pandemi ini Kita juga bingung Mau ada yang mengunggung mantu Atau seperti apa itu Kita juga bingung Karena saudara-saudara juga dari daerah Iya betul Aras datang ke Jakarta itu Kebetulan nih Saudara-saudaranya dari daerah Daerah Bandung Gak ada yang datang sama sekali Jadi kita tidak mengundang Karena kan lebih baik Khawatir Jangan sampai nanti Pulang dari acara kami Jadi klaster Kulaster baru Makanya kita meminimalisir Dengan Mungkin Bapak Beritahu ya Iya siap-siap Tapi uniknya nikah tahun ini tuh Ya Jadinya nikah online Oh nikah online Menggunakan zoom Jadi untuk Share ke Konsep pernikahan kalian Kalian walaupun gak ada resepsi Kalian mengadakan yang namanya Zoom sama Google Meet ya Oh iya sama Instagram Live ya Oke oke Ya bener-bener Jadi Konsepnya itu udah lebih Melenial ya Udah ke online ya Jadi supaya Buat ini saudara-saudara yang tidak bisa Hadiah Dan tidak Kami undang secara sengaja Tapi Amplopnya gak online kan Maksudnya cuma Difoto gitu Tapi kerasnya Ditek kirim ya Oke Terus gimana Honeymoon Setelah nikah Terus pandemi ini Apakah kalian juga Merencanakan Misal ke Bali Jadinya Nggak ke Bali Atau kalian Mau kemana Terus aja Jadi yaudahlah Kita Di dalam kota aja Bagaimana Ya namanya Rencana Pasti pengen ya Karena kan Setiap pasangan Muda Baru nikah Pasti pengen Namanya Jadi yaudahlah Alhamdulillah juga Adanya begini Jadinya Honeymoonnya Nanti aja Pas nanti punya anak Maka atau bagaimana Babymoon bisa Jadi emang ini Udah Rencana Allah ya Oke oke Paling kita Honeymoonnya Deket-deket Daerah Dalam kota aja Siang Kemara Terus di pas Honeymoon kali Kepui Kepui Apa namanya Ada ini Nggak Kayak protokol-protokol Kesehatannya juga Ada 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 Biasa Subuh Penasihkan Terus juga Selalu menggunakan Masker Terus juga makan Ada beberapa hotel Kita Ada Tergantung hotelnya Ada hotel yang Pake buffet Buffet Ada yang nganterin ke Kamar Kok kalian kemarin gimana Nganterin ke kamar Tergantung bintangnya Oh Tergantung bintangnya Bintang kecil Kalau Bintang lima Berarti Buffetan Kalau bintang empat Ya Masih Buffet Oh Lima empat Buffet Kalau tiga Jangan-jarangan Mohon maaf Kalau bintang lima Kebetulan Dianter Oh Dianter Oh iya Biasanya sih Ditelepon Ibu Mau makan apa Ya Menunggu Apa Malam 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 Terus juga Ini sih Kalau misalnya Mau pernikahan Di kalapan Itu seperti apa tuh Ya Lebih baik Mengikuti Protokol Tapi kan Kalau misalnya Protokol Ini Jadi Nambah biaya Nggak sih Misalnya Kita udah Pusing Yang namanya Apa Souvenir Undangan Eh Nambah lagi Nih sih Faisal Masker Anitizer Kalian juga Ngerasain Itu Ngasih Iya Ngerasain Lagi Souvenir Dan Faisal Itu Lebih mahal Si Faisalnya Keralatan Protokol Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Berapa Banding Berapa Jauh Jauh Banyak Ibaratnya Ini Contoh Ya Contoh Souvenir Ini Misalkan Ya Misalkan Kalau Souvenir Harganya Rp10.000 Faisal Rp15.000 Rp20.000 Maksudnya Paketan Paketan Protokol Itu Berapa Rp20.000 Rp25.000 Misalnya Misalnya Berarti Rp10.000 Rp30.000 Rp30.000 Wow Jadi Walaupun Acaranya Seberhana Tapi Karena Kita Taat Ngikutin Protokol Kesehatan Jadinya Membengkak Ya Apalagi Kita Bagi Bagi Master Juga Pada Saat Itu Faisal Dan Masker Itu Harganya Lumayan Mungkin Kalau Sekarang Jadi Murah Karena Sisa Sisa Jadi Mau Nikah Corona Atau Nggak Corona Yang Paling Penting Itu Adalah Menyiapkan Budget Apa Namanya Biar Semua Senang Dari Pertama Adalah Keluarganya Dan Kedua Adalah Yang Dateng Tidak Dibatis 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 30 30 30 30 50 Tergantung Kapasitas Mas Tri Jadi Pernikahan Bisa Di masjid Kepok Bisa Di kantor Kawa Insyaallah Bisa Lebih Menekan Biaya Tergantung Tergantung Bisa Bisa Terkendali Jumlahnya Karena Kawa Jumlahnya Disesuaikan Kapasitas Termasuk Saya Menikah Di Kawa Yang Hadir Cuma 15 Orang Saat Itu Hanya Akat 10 Menit Ya 10 Menit Kayak Gini Nanti Munculkan Perbandingan Pernikahan Di saat Pandemi Di Masjid Mungkin Kalau Misalnya Di Masjid Ada Di Getung Atau Buat Jadi Ada Panah Kalau Misalnya Di Luar Kawa Seperti Ini Oke Kita Masukkan Perbandingan Antara Kawa Dan Non Kawa Jadi Yang Jelas Kalau Kawa Kita Enggak Perlu Repot Untuk Memboking Si Pengguruk Tapi Kalau Misalnya Di Luar Minim Budget Ya Jadinya Minim Budget Ke Poin Ini Adalah Jakobul Masih Jakobul Masih Presmen Sampai Jumpa Di Video Berikut Dan Da 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 Da